Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku Tuhan segeralah menolong aku Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau Biarlah mereka yang mencari engkau Tuhan itu besar Kita menyanyi NKB nomor 290 Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya Hati-Hati-Hati-Hati-Hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih Ku menempuh perjalanan Kesurga banyak laring tanganmu Namun kasih Tuhan ku Ku menempuh perjalanan Kesurga banyak laring tanganmu 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 Alah tempat perlindungan yang kekal Doa Musa Abdi Allah Tuhan engkau lah tempat Perteduhan kami turun temurun Sebelum gunung-gunung dilahirkan Dan bumi dan dunia diperanakan Bahkan dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Engkau lah Allah Engkau mengembalikan manusia kepada Dan berkata Kembalilah hai anak-anak manusia Sebab di matamu seribu tahun Sama seperti hari kemarin Apabila berlalu Atau seperti suatu giliran jaga Di waktu malam Engkau menghanyutkan manusia Mereka seperti mimpi Seperti rumput yang bertumbuh Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh Di waktu petang lisut dan lain Sungguh kami habis lenyap Karena murkamu Dan karena kehangatan amarahmu Kami terkejut Engkau menaruh kesalahan kami Di hadapanmu Dan dosa kami yang tersembunyi Dalam cahaya wajahmu Sungguh segala hari kami berlalu Karena gemasmu Kami menghabiskan tahun-tahun kami Seperti kelur Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya Adalah kesukaran Dan penderitaan Sebab Berlalunya buru-buru Dan kami melayang lenyap Siapakah yang mengenal Kekuatan murkamu Dan takut kepada gemasmu Ajarlah kami menghitung Hari-hari kami Demikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Demikian jauh Pembacaan Sermen Tuhan Yang datang kepada kita Dalam kebaktian Pemakaman saat ini Dan yang dikatakan Berbahagia adalah Kita sekalian Yang sudah membaca Mendengarkan Serta mampu Untuk melakukannya Dalam kehidupan kita Hari lepas hari Haleluya Ku ingin selalu Dukat padamu Ikut ke Tuhan Tiada jomu Bila kau pimpin Kehidupanku Takkan ku ragu Tetap lengkaku Oh juru selamat Pegang tanganku Bimbinganmu Yang aku perlu Beri pertolongan Dan kuasamu Oh Tuhan Yesus Pegang tanganku Bila perjalanan Yang aku tumpu Namun cerabur Seri jiwaku Susu kecewa Di dunia panah Damai Damai Menanti Di surga Batka Oh juru selamat Pegang tanganku Bimbinganmu Yang aku perlu Yang aku perlu Beri pertolongan Dan kuasamu Oh Tuhan Yesus Pegang tanganku Dan seluruh Dan seluruh rumpun keluarga Yang terkait di dalamnya Yaitu Iman Yang siap Menghadapi Kematian Iman Yang siap Menghadapi Kematian Mengawali Mengawali Hotbah ini Bapak Mama Sidang Penghiburan Yang berpengarapan Dalam Tuhan Kita Tuhan Yesus Saya Mengajukan Dua pertanyaan Namun Saya tidak Minta kita Untuk Menjawab Melalui Suara Tetap Pertanyaan Yang pertama Siapkah Kita Ketika Menghadapi Kematian Pertanyaan Yang kita Renungkan Dalam Kebaktian Pemakaman Pada Ini Adalah Siapkah Kita Menghadapi Kematian Pertanyaan Yang kedua Mengapa Kita Mengapa Harus siap Ketika Menghadapi Kematian Bapak Mama Sidang Penghiburan Yang berpengarapan Dalam Tuhan Kita Kalau kita Berbicara Tentang Itu Sesuatu Hal Yang Setiap Insan Manusia Tanpa Terkecuali Bukan Saja Manusia Tetapi Yang namanya Makhluk Hidup Pasti akan Mati Tubuh-tumbuhan Sebagian Dasar orang Akan menjawab Dan mengatakan Bahwa Aku ingin hidup Seribu tahun Lagi Aku ingin hidup Seribu tahun Lagi Hal ini Hal ini juga Bapak Mama Dituangkan oleh Seorang penyair Waktu saya masih SD Pelajaran Bahasa Indonesia Menyatakan bahwa Penyair ini Dia bernama Kairil Anwar Dengan puisinya Yang berjudul Aku Disitu Dia bilang bahwa Aku ingin hidup Seribu tahun Lagi Ungkapan ini Tentunya Bapak Mama Surah-surah sekalian Yang mewakili Keinginan banyak orang Untuk hidup Seribu tahun Lagi Tapi kalau kita lihat Realitas Atau kenyataan Baik dalam Kisah perjanjian lama Di Alkitab Perjanjian baru Maupun kehidupan kita Pada zaman modern ini Tidak ada seorang pun Yang berusia Seribu tahun Tidak ada seorang pun Kalau kita lihat dalam Perjanjian lama Ada beberapa toko Alkitab Yaitu Salak 900an Dewi Dan kebanyakan Toko-toko Alkitab Beratusan tahun Tapi ketika Kita bandingkan Dengan kehidupan kita Pada zaman sekarang Cari Manusia Yang berusia 100 tahun Sudah amat suka sulit Amat suka sulit Kita temukan Namun apadaya Manusia hanya memiliki Umur yang terbatas Manusia memiliki Umur yang terbatas Pasti Bapak Mama bertanya-tanya Terbatasnya seperti apa Seperti yang dikatakan Pemasmur Dalam Masmur 90 Ayatnya Yang ke-10 Manusia hanya hidup Sampai berumur 70 tahun Jika kuat Sampai 80 tahun Dan kebanggaannya adalah Kesukaran dan Penderita Berarti Bapak Mama Saudara-saudara sekalian Ketika kematian itu Menjadi sebuah kepastian Dalam kehidupan Yang kita tidak tahu pasti Itu kita umur berapa Kita tidak tahu pasti Kita matinya di mana Kita tidak tahu pasti Namun melalui Masmur 90 ayat ke-10 Disitu memberikan kepada kita Gambaran Memberikan kepada kita Gambaran bahwa Manusia hanya hidup Sampai berumur 70 tahun Jika kuat sampai 80 tahun Dan kebanggaannya adalah Kesukaran dan Penderita Berarti sekarang Bapak Mama Saudara-saudara sekalian Kita hitung mundur sudah Kita hitung mundur Kalau saya sekarang Kurang lebih 39 tahun Nanti bulan Mei 39 tahun Berarti saya hitung mundur Sesuai dengan Masmur 90 ayat ke-10 Kira-kira berapa Bapak Mama 30-an 31 Berarti kalau saya hitung mundur Lagi 31 tahun Berarti saya sudah mengenapi Masmur 90 ayat ke-10 Nah kalau Bapak Mama yang sudah 69 Yang sudah 69 Apalagi yang ini tahun Rayakan oleh tahun ke-70 tahun Pikir memang Pikir memang Karena Masmur 90 ayat ke-10 Sudah memberikan kita Semacam gambaran Berkaitan dengan Usia manusia Usia manusia 70 tahun Kalau kita masih kuat Ya 80 tahun Kita 80 tahun Tetapi kebanggaannya Waktu kita masih muda Itu saya bisa jalan 100 kilo Jalan kaki Atau Kasih bisa pikir beras 100 kilo Itu masih muda Tapi kalau sudah 70 Naik ke 80 Dan seterusnya Kebanggaannya Seperti yang digambarkan oleh Masmur 90 Adalah Kesukaran dan Penderitaan Kira-kira kita mau bangga dengan kesukaran Dengan penderitaan Atau bagaimana Kalau kita masih muda kan kita bangga Kalau jalan jauh Kuat memikul sesuatu Dan seterusnya Tetapi ketika kita sudah tua 70 Denaik ke 80 Dan seterusnya Berarti kebanggaannya adalah Kesukaran dan Penderitaan Kesukaran ini macam-macam Bapak Mama Ada yang Dia pun kemampuan mendengar Sudah tidak terlalu bisa lagi Makanya biar kita pakai mark juga Harus berdekat Soalnya dia bisa dengar Itu salah satu gambaran Bahwa kita pun kebanggaan Ketika 70 80 Dan seterusnya Kebanggaan yang berikut Mata kita sudah tidak terlalu terang lagi Kita baca Alkitab Tulisannya terlalu kecil Tidak bisa Tapi kalau kita nonton Dia pun terjemahannya besar Kita pasti bisa melihat Nah ini salah satu gambaran juga Kesukaran-kesukaran Yang kita akan alami Ketika Kita sudah berusia 70 80 Dan seterusnya Pemaham Masara-sara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan kita Kristus Setiap orang Akan menghadapi kematian Dan ada batasan Terima kasih 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 hati dan pikiran Yesus Kristus oleh kuasa Amin 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 Silahkan dulu kembali Mama Masalah-masalah sekalian debatian teman-teman di Tidak Ruka Cita adalah CD SAI dan tutup Tata Ibadah akan kita langsungkan di liang lahat yang telah disediakan Yang kami hormati Bapak Ketua Matelis wilayah Kepedetan Petilo Yang kami hormati Pemerintahan Kesa Petilo Yang kami hormati pula Bapak Ibu Matelis Jemaat Petilo Dan juga Bapak Mama Semua yang hadir pada saat ini Dalam rangka Turut Kita berpakti bersama-sama Dalam Pemekaman Mama Opa Kepasih kita Mama Lepernya Kapuni Beno Dan Beberapa hari yang lalu Kurang lebih 4 hari yang lalu Di tempat ini Kita bertugas Luar besar Kapuni Benut Baik yang ada di Kotilo Atau yang ada di Matui Dan juga Semua rumput keluarga Yang terkait di dalamnya Yang lain berasal dari Soeh Dan pada hari ini Kita bersama-sama Sudah Siap untuk Memakamkan Memakamkan Al-Makuma Karena itu Di tempat ini Kami keluarga besar Kami tidak ada apa-apa Untuk membalas Doa Dukungan Baik Tenaga Moril Bahkan Materi Yang Bapak Mama Berikan kepada kami Keluarga besar Tapuli Benut Sehingga Acara ini Kalau dapat Kita selesaikan Dengan baik Kami Mengundang Bapak Mama Sedara-sedara Yang Hadir pada saat ini Untuk sebentar Setelah Kemakaman Jadi yang lahat Dengan hormat Kami mengundang Kita semua Untuk kita kembali Ke tenda Tiga Cinta ini Untuk kita Bersekuat Jempat nambet Jempat nambet Hai Anong Nanti jalan ke parah duluan Eh Being bones Ya Aspal Oh locally Oh 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 Let You Can Hell Oh Play I Let We K T angkat di belakang sedikitnya itu tetur kepala tetur temanku segala dan si namang ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton